Sementara itu, Saudara Polda Aceh menurunkan sebanyak 700 personil Polri yang terdiri atas 130 personil Polda Aceh dan 570 personil Polres cejaran dalam rangka pelaksanaan Operasi Patuselawah tahun 2024. Ya, Operasi Patuselawah tahun 2024 ini akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 15 sampai dengan 28 Juli tahun 2024. Kabak Ops Bin Ditlantas, Polda Aceh, AKBP Erwan Kurniadi menjelaskan, tema dari Operasi Patuselawah kali ini adalah tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia emas dengan target menurunkan angka pelanggaran kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Pada pelaksanaan Operasi Patuselawah tahun 2024 ini, Polda Aceh melalui Direktorat Lalu Lintas dan Sat Lantas Jajaran akan mengedebankan tindakan preventif dan gagum lantas yang berfokus pada situasi lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kemacetan, pelanggaran dan laka lantas yang harus dilakukan sesuai dengan SOP, simpati, humanis dan juga profesional. Operasi Patuselawah ini adalah operasi yang dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Aceh. selama 14 hari dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28. Tujuannya adalah dengan target menurunkan angka pelanggaran kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Irwan Kurniadi menambahkan ada tujuh pelanggaran yang menjadi prioritas pada Operasi Patuselawah tahun 2024 ini. Di antaranya pengemudi atau pengendara run more yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara masih di bawah umur, pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang, dan pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, serta pengemudi run more yang tidak menggunakan sabuk penggaman. Selain itu, pengemudi atau pengendara dalam pengaruh alkohol dan juga melawan arus, serta yang melebihi batas kecepatan. Sementara itu, berdasarkan Data Integrated Road Safety Management System, IRSM periode Januari hingga Juni 2024, telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 1.795 kasus dengan korban meninggal dunia 340 orang, luka berat 121 orang, luka ringan 2.896 orang. Dari Banda Aceh, Teku Ferry, TVRHC yang melaporkan.